Humas Polda Jawa Timur mengungkap temuan lain dalam kasus Brip2FN yang menghabisi nyawa suaminya Brip2RDW. Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Dermanto menerangkan bahwa Brip2FN yang membakar suaminya ternyata sempat berupaya menolong sang suami dan ikut membawa ke rumah sakit. Tak sampai di situ, Brip2FN juga sempat mengungkapkan penyesalannya dengan meminta maaf kepada korban. Polda Jawa Timur mengungkapkan kondisi Brip2FN usai diduga membakar suaminya Brip2RDW mengalami trauma berat. Sedangkan saat ini status Brip2FN telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan penyelidikan sementara, tersangka mengaku kesal lantaran korban diduga sering main judi online. Dari pengakuan Brip2FN, suaminya Brip2RDW disebut berjudi dengan menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk berbelanja. Akibatnya pasangan suami istri ini sempat terlibat cekcok. Namun, Brip2FN kemudian memborgol tangan suaminya dan menyiramkan bensin ke tubuh Brip2RDW. Nahas, percikan api langsung menyambar tubuh suaminya yang sudah berlumur bensin. Brip2RDW sendiri sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, Namun, nyawanya tak tertolong karena mengalami luka bakar 96% dan meninggal dunia pada Minggu 9 Juni 2024 siang. Terima kasih telah menonton!